Halo para pejuang YouTube Shorts, ada kabar gembira nih brother buat kalian ya. Sekarang nih buat kalian YouTuber yang menunjukkan muka dan juga YouTuber tanpa muka bisa bikin video Shorts ya cuman 3 kali klik ya. Dan alat ini udah pernah gue bahas di video gue yang ini guys. Dan kabar gembiranya sekarang alat AI ini ya, alat AI pembuat video Shorts yang paling viral sudah mendukung bahasa Indonesia guys. Jadi sekarang video-video berbahasa Indonesia udah bisa kita ubah menjadi video Shorts untuk kita upload ke YouTube Shorts, ke TikTok, Instagram, dan hanya dengan 3 kali klik atau hitungan menit guys. Oke guys, ini adalah Opus Clip guys ya. Dan ini adalah mesin AI yang bisa memilih topik dari sebuah video yang dirubah menjadi video pendek. Jadi kalian bisa merubah video panjang menjadi beberapa video pendek guys. Dan sekarang ini fiturnya udah banyak banget ya. Pertama dulu pas gue bahas ini masih baru keluar, masih standar banget ya. Tapi sekarang guys, udah super bahasa Indonesia. Dan udah ada lagi pilihan-pilihan yang lebih bagus lagi untuk bisa mendapatkan klip Shorts guys ya. Dan disini caranya gampang banget. Kamu tinggal copy paste aja video YouTube yang ingin kalian ubah menjadi video Shorts ya. Tujuannya adalah untuk mere-purpose video panjang guys. Ini penting banget apalagi buat para pejuang Shorts ya. Apalagi buat kalian yang menunjukkan mukanya. Yang mau bikin konten short dari konten panjangnya. Tanpa harus capek-capek editing. Biarkan Opus Clip yang bekerja brother ya. Dan juga buat para pejuang YouTube Shorts tanpa muka ya. Yang suka posting-posting video podcast orang lain. Video motivasi orang lain. Video pokoknya yang ada berbicaranya. Kalian bisa langsung menggunakan Opus Clip ini guys. Dan disini kalian bisa menggunakan Opus Clip ini gratis guys. Kita dikasih free trial itu sekitar 2 jam ya. Atau 120 menit ya. Tapi kalau kalian suka nih kalian lihat disini ya. Di halaman pricing ya gue buka. Nah disini guys kita cuma bayar 13 dolar per bulan. Kita dikasih 200 upload menit guys ya. Dan bisa menghasilkan 50 high definition clips guys. Kamu lihat disini ya. Yang kemudian ini guys ya yang pro-nya ini keren banget. Tapi masih belum keluar. Bakal keluar di Agustus nanti. Dan kalian pantengin aja channel ini guys. Karena saat ada update pasti akan gue update di video gue. Nah disini di akun pro-nya ya salah satu fitur yang akan keren banget yaitu AI Generated B-Roll guys. Jadi nanti kita bisa memasukkan video-video stock footage yang dibuat oleh AI. Yang sesuai dengan topik yang lagi dibicarakan di video tersebut ya. Jadi buat youtuber tanpa muka nih. Tambah enak lagi. Karena videonya jadi lebih ori. Kita bisa nambahin adegan stock footage ya. Yang bikin videonya jadi tidak kena konten berulang. Oke sekarang gimana caranya menggunakan Opus Clip ini guys. Langsung aja kamu klik start free trial ya guys ya. Dan langsung masuk dengan akun Google kalian guys. Oke gue udah daftar menggunakan akun baru guys ya. Kalian lihat disini ya gue dapet free trialnya 2 jam guys ya. Jadi 2 jam disini maksudnya kita bukan bisa membuat video short dengan total durasi 2 jam. Tapi kita bisa mengupload video dengan total durasi 2 jam guys. Tapi kalau kalian kehabisan juga kalian mungkin bisa mendaftar dengan akun Gmail yang lain. Dan dapet lagi kuota 2 jam gratis guys. Itu triknya guys ya. Tapi gue sarankan kalau kalian serius ya serius banget pengen bikin shorts. Ya kalian bayarlah 13 dolar per bulan. Kalian bisa dapet fitur-fitur yang ya lumayan keren banget. Bisa ngebantu kalian dalam dunia konten kreator. Apalagi menciptakan video-video short ya. Untuk segala macam social media guys. Buat Youtube short bisa. TikTok bisa. Instagram Reels bisa ya. Jadi ini bener-bener powerful banget. Oke sekarang gue akan coba bikin video short dari salah satu video di channel gue guys ya. Kita akan coba mungkin video yang mana guys. Banyak nih videonya. Nah video motivasi aja guys ya. Coba kita langsung copy link adresnya. Kamu kembali ke Opus Clip. Kamu tinggal paste aja guys disini guys. Langsung terdeteksi video kalian. Kemudian langsung terdeteksi juga durasinya guys. Disini durasi videonya adalah 7 menit guys. Captionnya kita pilih auto guys. Memang disini ya. Tidak ada bahasa Indonesia guys. Tapi gue udah coba. Bahasa Indonesia bisa guys. Tenang aja ya. Kita pilih auto guys. Kemudian disini guys kamu bisa aktifkan juga opsi yang lebih banyak guys ya. Nah seperti ini. Ini keren banget. Sekarang caranya untuk bisa menghemat kuota. Kamu juga bisa ya. Memilih ya menit keberapa yang ingin kalian ambil shortsnya guys ya. Jadi gue sarankan nih. Misalkan kalian mau motong video orang lain ya. Buat channel tanpa muka kalian. Kalian tonton dulu videonya pelan-pelan. Kemudian kalian catat tuh. Menit keberapa ya. Kira-kira yang ingin kalian ambil topiknya. Yang dirubah menjadi YouTube shorts ya guys ya. Kalau kalian mau ambil semuanya. Kalian tinggal pilih aja semuanya guys. Dan disini juga kalian bisa pilih nih. Berapa panjang durasi dari video shortsnya ya. Kalian bisa memilih durasi di bawah 30 detik sampai 180 detik guys ya. Dan buat shorts ini tentunya ya. Buat YouTube shorts. Amannya sih dikurang dari 30 detik dan sampai 60 detik guys. Karena kalau lebih dari 60 detik. Udah masuknya ke kategori video panjang. Tapi kalau untuk TikTok. Kalian bisa mengupload video di atas 60 detik guys ya. Dan disini gue akan coba pilih yang ini guys ya. 30 sampai 60. Kemudian di bawah ini guys ya. Ada satu fitur lagi yang keren banget menurut gue ya. Fitur barunya. Dia bisa mengidentifikasi topiknya ya. Berdasarkan keyword atau kotak kunci yang kita tuliskan disini guys. Misalkan video kamu tentang tutorial masak ya. Dan di tutorial masak itu kamu bahas rendang. Kemudian ada mungkin bahas masakan lain selain rendang. Nah kamu bisa menuliskan keyword rendang aja disini guys ya. Dimana nanti si Opus Clip ini. Hanya akan membuat clip shortnya. Yang memiliki kata-kata rendang. Atau video yang lagi membahas tentang rendang tadi guys. Jadi ini adalah salah satu fitur yang bisa menghemat waktu juga ya. Dan bisa lebih efisien guys ya. Dan disini gue akan coba kosongin aja. Kita akan lihat gimana caranya si Opus Clip ini bisa merubah video panjang gue ini ya. Dengan otomatis tanpa gue memberikan kata kunci ya. Dan kita lihat gimana hasilnya. Oke sekarang setelah selesai langsung aja kamu klik ini guys. Get Clips in One Click. Oke guys ya disini kamu lihat ya. Kita ada di urutan nomor 1 guys di antriannya. Jadi si Opus Clip ini mungkin lagi sedikit yang menggunakan ya. Biasanya kalau banyak menggunakan nih kita bisa di antrian nomor 100 ke atas loh. Tapi sekarang kita di antrian nomor pertama ya. Dan disini kita bisa mengetahui berapa lama waktu menunggunya itu sekitar 12 menit guys ya. Dan kamu bisa lihat disini ya. Dia lagi processing dan analyzing ya 10%. Kita tunggu aja. Oke sekarang video searchnya udah jadi guys ya. Disini kalian lihat ya. Memang disini dia menunjukkan dengan bahasa Inggris guys. Tapi kalau kalian lihat disini ya. Kalian tinggal klik aja ya. Dia sudah bisa mendeteksi bahasa Indonesia guys. Kamu lihat disini ya. Ini adalah caption yang ada di video gue guys ya. Dan dia sudah bisa mendeteksinya. Berarti ini fix ya. Kalau si Opus Clip ini sudah bisa mensupport bahasa Indonesia ya. Dan disini dia sudah merubah video panjang gue tadi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 video short guys ya. Dan disini tinggal kita pilih-pilih aja. Dan tentunya yang pertama ini adalah yang memiliki skor paling tinggi ya. Sekarang kita lihat videonya guys. Belajar gimana bikin video yang menarik. Belajar gimana bikin judul yang menarik. Belajar gimana bikin thumbnail yang bisa langsung dimengerti. Kalau gue lihat disini guys ya. Ini adalah video gue di bagian paling ujung ya. Dimana gue memberikan motivasi untuk YouTuber tuh tetap mau belajar guys. Dan disini si Opus Clip ini sudah bisa membuat konten shortnya dari bagian yang paling akhir. Keren banget guys. Kemudian di video kedua yaitu adalah From Dream to Reality ya. Dimana di bagian ini gue bilang mimpi gue jadi kenyataan. Karena gue bisa berkolaborasi dengan Filmora guys. Sekarang coba kita lihat ya. Dan saat itu gue berpikir, gila keren banget ya channel ini. Bisa di endorse oleh Filmora. Bisa berpartner dengan Filmora. Yaitu software dari video kesukaan gue lah. Di saat itulah gue mempunyai tekad. Gue pasti bisa kayak channel. Gue pasti bisa. Ini kualitasnya udah bagus banget sih menurut gue ya. Karena udah otomatis video panjang kita itu langsung dipisah-pisah menjadi beberapa short. Menurut topik yang ada di videonya. Kemudian kita lihat di video nomor 3 ya. Disini gue membahas tentang YouTuber yang kalau gagal tuh kamu gak ngerasa sendiri. Coba kita lihat sekarang ya videonya. Kalau kamu merasa susah berkambang di YouTube. Kamu gak sendirian. Semua channel juga awalnya pemula memiliki kesulitan yang sama seperti yang kamu alami sekarang. Dan kemudian nih guys. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Gak usah khawatir guys. Kamu tinggal klik aja ya. Ini guys. Tombol edit klipnya. Kamu klik. Dan kita akan masuk ke halaman editor dari opus klip. Dan disini kamu bisa merubah kata-katanya secara manual. Misalkan ada pengejaan yang salah atau ada kata-kata yang salah dimengerti ya. Dan kamu bisa lihat disini ya. Semua ini adalah kata-kata yang ada pada cuplikan short gue guys. Kamu tinggal cari aja mana yang salah. Karena kamu yang punya videonya pasti kamu hafal ya. Disini kan berkambang. Harusnya berkembang ya. Kamu tinggal pilih aja ya. Kata-katanya. Terus kamu klik tombol pencil nih guys. Oke langsung kamu edit aja guys ya. Disini adalah berkembang. Dan kamu juga bisa mengganti warna dari tulisannya guys ya. Gue bisa mengganti menjadi warna hijau ya. Nah jadi gini guys ya. Jadi ini adalah salah satu format video short ya. Dengan caption ya. Yang lagi trending banget. Yang memiliki tulisan font bold. Dan juga memiliki warna-warna di kata-kata yang memiliki penekanan guys. Oke jadi gampang banget. Kemudian disini ada juga pilihan brand. Dimana kita bisa pilih format captionnya guys. Disini adalah 3 baris guys ya. Kita bisa ubah jadi 1 baris guys. Nah seperti ini guys ya. Jadi lebih padat lagi captionnya guys. Kemudian kita bisa pilih posisi dari captionnya ya. Kita mau taruh di atas. Di tengah. Ya atau di bawah guys ya. Gue akan coba pakai di tengah aja. Dan kemudian disini guys. Kita bisa upload gambar watermark kita sendiri guys. Jadi supaya video kita itu aman guys. Tidak diambil lagi sama orang lain. Tidak di re-upload lagi sama orang lain. Kita bisa menambahkan watermark. Dengan mengupload gambar PNG ya. Yang tidak memiliki background tentunya ya. Untuk bikinnya gampang banget. Dan disini kamu bisa ganti juga fontnya guys ya. Disini ada The Bold Font nih. Gue biasa pakai ini. Kamu juga bisa ganti ketebalannya disini ya. Dan juga ukuran dari fontnya guys disini guys ya. Pokoknya semuanya itu keren banget guys. Dan kemudian kamu juga bisa ganti warna fontnya ya. Terus garis pinggirnya. Bayangannya. Kemudian disini kamu bisa ganti juga warna highlighternya guys. Keren banget ya. Dan disini guys ada satu fitur lagi ya. Kita bisa mengganti layoutnya guys ya. Ini cocok banget buat kalian yang mau merubah video podcast menjadi video short. Dengan fitur split ini guys ya. Jadi di fitur split ini. Dia akan mendeteksi wajah di videonya. Dan biasanya kan di podcast itu ada dua orang. Jadi dengan fitur ini dia bisa mendeteksi wajah dari kedua orang itu. Dan kemudian ada juga fitur auto intro caption. Dan juga auto emoji guys ya. Dan dengan melakukan cara ini guys. Kita sudah menghack waktu kita guys ya. Kita sudah menghemat waktu banyak banget. Karena untuk membuat video short seperti ini guys ya. Itu membutuhkan waktu yang lama guys. Pertama kita harus dulu pilih adegan-adegannya yang mana. Karena kemudian tambahin captionnya ini PR banget. Asli lama banget. Dan sekarang dengan opus clip ini. Apalagi yang sudah mendukung bahasa Indonesia guys. Kita nih sebagai konten kreator bahasa Indonesia. Bisa merepurpose. Bisa mengubah video panjang kita ya. Menjadi video pendek. Hanya dalam hitungan menit. Sekarang gue akan coba download yang ini ya. Kita lihat hasilnya guys. Kamu harus mau belajar, belajar, dan belajar. Belajar gimana bikin video yang menarik. Belajar gimana bikin judul yang menarik. Belajar gimana bikin thumbnail yang bisa langsung dimengerti. Belum lagi cara SEO dari Youtube. Belum lagi gimana cara reset keyword. Gimana cara cari ide video dan juga cara edit video. Di channel ini kamu bisa belajar cara edit video. Cara mendapatkan views dan juga subscriber. Bagaimana cara berkembang di Youtube. Sampai review alat-alat untuk Youtuber pemula. Dan yang paling penting. Mindset untuk menjadi Youtuber. Oke guys itu tadi video singkat aja ya. Kabar gembira di Opus Clip ya. Yang dulu udah gue bikin video reviewnya. Dimana waktu itu gak mendukung bahasa Indonesia. Tapi sekarang guys. Sudah support bahasa Indonesia. Jadi buat kalian nih sekarang yang ingin bikin video short. Dari video-video panjang kalian ya. Buat Youtuber yang menampilkan muka. Langsung guys gunakan Opus Clip ini. Kalian bisa mendapatkan 2 jam gratis guys. Dan kalau kalian sudah kehabisan kuotanya. Kalian tinggal daftar lagi dengan email yang lain. Atau kalian membeli lisensinya. Dan juga buat kalian para Youtuber tambah muka. Yang suka mari upload video motivasi. Video podcast. Langsung aja kalian menggunakan Opus Clip ini. Supaya bisa menghemat waktu kalian guys. Langsung aja guys. Gak usah pake nunggu lama. Langsung kita bikin konten short yang banyak. Supaya kita bisa mendapatkan penghasilan. Dan cari uang di Youtube. Semoga video kali ini bermanfaat. Buat kalian guys. Dan buat kalian yang suka dengan video ini guys. Jangan lupa kasih like video ini. Supaya kalian bisa mensupport channel ini. Dan juga membuat video ini menyebar ke Youtuber pemula yang lain. Dan yang belum subscribe. Langsung aja guys. Subscribe ke channel ini guys. Jangan ragu lagi. Supaya kalian bisa ketemu gue lebih sering lagi. Kita belajar bareng gimana caranya membuat video Youtube. Untuk cari uang di Youtube. Gue Azharimuda. Kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Assalamualaikum. Bye. 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 Bye.